Hmm, tahukah kalian, ada dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto? Yuk kita bahas Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan Sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden Yang melatar belakangi dualisme kepemimpinan nasional adalah Di awal tahun 1966, kondisi politik bergejolak Soekarno diprotes keras karena 30S dan perekonomian yang memburuk Puncaknya pada 11 Maret 1966 Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara Demonstrasi ini didukung tentara Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta Agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan Maka pada 11 Maret 1966 sore di Istana Bogor Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan Surat itu dikenal sebagai Super Semar Isinya Soekarno memerintahkan Soeharto untuk Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan Serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi Serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden Panglima Tertinggi Pimpinan Besar Revolusi atau Mandataris MPRS Demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia Dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi Yang selanjutnya adalah mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah Dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya Dan supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya Seperti tersebut di atas Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu Pada praktiknya setelah mengantongi Super Semar Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No. 1 Garis Miring 3 Garis Miring 1966 Tertanggal 12 Maret 1966 Atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI Atau Mandataris MPRS PBR Keputusan tersebut yakni Pembebaran PKI beserta ormasnya Dan menyatakan sebagai partai terlarang Penangkapan 15 Menteri yang terlibat Ataupun mendukung 30S Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya Dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak Sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar Dikutip dari hari-hari yang panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru Sebuah Memoar 2008 Dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi Ada yang setuju dengan Soeharto? Untuk membubarkan Namun ada juga yang masih setia pada Soekarno Soekarno terdesak Memasuki pertengahan 1966 Masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar Ketika MPRS memutuskannya sebagai Tab MPRS nomor 1X Garis miring 1966 Pada 21 Juni 1966 Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup Sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar Untuk membentuk kabinet pada tanggal 5 Juli 1966 Pada tanggal 22 Juni 1966 Soekarno menyampaikan pidato pertanggung jawaban di sidang MPRS Soekarno dianggap mengecewakan Dalam pidato itu Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI Pidato yang dikenal dengan Nawaksara ini ditolak oleh MPRS Kemudian pada tanggal 10 Januari 1967 Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution Surat yang bernama pelengkap Nawaksara itu Berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya Peristiwa 30S atau yang disebutnya dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober Sebulan kemudian pada tanggal 7 Februari 1967 Soekarno kembali mengirim surat kali ini untuk Soeharto Dalam surat itu Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada tanggal 22 Februari 1967 Soekarno menyampaikan kepada Menteri-Menteri di Istana Merdeka Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno Dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat Presiden Ketetapan itu tertuang dalam tab MPRS nomor 33-1967 Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?